Intro Unjuk nyali, Kaisang melawan gratifikasi. Intro Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, kembali mengundang perhatian publik. Kali ini dia tiba-tiba mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta, didampingi kuasa hukum dan juru bicaranya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut mengatakan, hendak meminta arahan dan nasihat KPK terkait dengan penggunaan jet pribadi yang dituding sebagai gratifikasi. Kedatangannya ke KPK tepat sebulan dari waktu kepergiannya ke Amerika Serikat bersama sang istri, Erina Gudono. memakai moda transportasi yang terbilang mewah itu. Kaisang menunjukkan sikap kesatria untuk datang memberikan klarifikasi, mendahului undangan KPK. Sepekan lalu, pada Rabu 11 September 2024, Ketua KPK Nawawi Pemolango memastikan akan memanggil Kaisang, tetapi belum melayangkan surat. Nawawi menyebut, Tim Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK masih menelaah aduan dugaan gratifikasi Kaisang. Keberanian Kaisang yang atas inisiatif sendiri memberikan klarifikasi kepada KPK patut diapresiasi. Kedatangan itu juga sepatutnya menjadi contoh, khususnya bagi para pejabat hingga istri, suami, anak, menantu mereka yang tengah menghadapi tudingan gratifikasi. Jika tidak merasa salah, mengapa harus takut? Pun, bila itu pada akhirnya dinyatakan KPK sebagai gratifikasi, Kaisang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan menyangkut pelaporan gratifikasi. Pasal 12B ayat 1 dan Pasal 12C ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebut, Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap suap jika penerima tidak melaporkan gratifikasi itu ke KPK. Selanjutnya Pasal 12C ayat 2 menyatakan, pelaporan harus dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Pihak Kaisang mengungkapkan keberangkatan menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat terjadi pada 18 Agustus lalu. Artinya, masih tersisa 8 hari kerja sebelum tenggat pelaporan berakhir. Kaisang memang bukan penyelenggara negara. Ia bukan pejabat, bukan pula aparatur sipil negara atau petinggi BUMN. Akan tetapi, sebagai putra Presiden Republik Indonesia, fasilitas yang diterimanya belum tentu terbebas dari unsur-unsur gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan pengaruh ayahnya. Itu sebabnya, klarifikasi sebaiknya atau bahkan perlu dilakukan. Yang memanti kecurigaan masyarakat ialah, Kaisang dan istrinya semestinya tidak punya kemampuan finansial yang cukup untuk menyewa jet pribadi. Oleh sebab itu, ada dugaan fasilitas transportasi mewah tersebut diberikan atas pengaruh jabatan Presiden Joko Widodo. Di KPK, juru bicara Kaisang menjelaskan bahwa Kaisang dan istri hanya nebeng alias menumpang pesawat yang digunakan seorang teman untuk ke Amerika Serikat. Dengan kata lain, bukan Kaisang yang membiayai sewa jet pribadi itu dan bukan untuk dia pula pesawat tersebut disewa. Bola kini ada di tangan KPK. Institusi antirasuah tersebut mesti menelusuri lebih lanjut tugaan gratifikasi. Apakah nebeng yang dimaksud Kaisang bukan termasuk gratifikasi? Semua tergantung KPK. Sepatutnya pula KPK nantinya menginformasikan ke publik hasil penelusuran itu. Jika hasilnya terbukti bukan gratifikasi, penjelasan dari KPK akan menyingkirkan kecurigaan yang menjadi bahan pergunjingan di ranah publik. Sebaliknya, apabila gratifikasi, pelaporan oleh Kaisang ke KPK telah meluruhkan jerat pidana suap. Selanjutnya, kita meminjam nasihat Presiden Joko Widodo kepada media tahun lalu. Jangan pamer kekuasaan. Jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai di pajang-pajang, di IG, di medsos. Itu sebuah. Kalau aparat birokrasi, ya sangat tidak pantas. Apapun hasil penelusuran KPK, Kaisang memetik sekaligus memberi pelajaran berharga tentang gaya hidup mewah keluarga pejabat. Pamer kekayaan seperti itu menyakiti hati rakyat yang tengah terkepung tekanan biaya hidup. Di bagian berikut, Anda bisa menyerahkan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Anda masih bersama kami di editorial Min Indonesia. Dan sekarang, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Indra, kita mau bertanya dulu. Saat ini, kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Pak Saud, Kaisang Pangarap sudah datang dan KPK mengatakan itu adalah dalam rangka klarifikasi, dugaan, gratifikasi. Apakah dengan kedatangan Kaisang Pangarap, maka kemudian sudah terang-benderang? Atau seperti apa menurut Anda, Pak? Ya, pertama kan asumsinya kan ini bukan kasus yang pertama ya. Karena itu sudah terdibiliki publik juga informasi itu. Jadi kalau ini dalam konteks yang terakhir perjalanannya, itu sudah pasti masih dalam batas-batas 30 hari. Tapi kes-kes yang lain itu menjadi menarik karena sudah dilaporkan juga ke KPK. Sehingga sebenarnya ini, kes ini sebenarnya tidak lagi ditangani oleh Direkturat Gratifikasi sebenarnya. Sudah dimasuk dalam pengaduan masyarakat, which is itu dibawa, apa namanya, pengaduan masyarakat itu tentu nanti akan masuk ke lebih detail lagi soal penyelidikan dan seterusnya. Nah, kemudian akan ketemu peristiwa pidana atau tidak. Karena nggak bisa berdiri juga kasus ini. Kalau kasus ini sudah clear ya, kasus ini sudah clear Anda, kalau Anda penyelenggara negara atau putra-putri, Anda hanya bisa menerima menurut peraturan KPK yang dibuat oleh KPK tahun 2019, dari peraturan KPK nomor 2 tahun 2019, Anda kalau penyelenggara negara itu hanya boleh menerima sesuatu dari nenek Anda, dari mertua Anda, sudah selesai, yang lain itu nggak boleh. Gitu aja. Oke. Kalau seperti ini Pak, kan KPK juga sudah mengatakan ada inisial Y yang disebut-sebut memiliki, yang menjadi pemilik pesawat jet pribadi yang ditebengi oleh KS Angpang Areb, itu perlu dipanggil, dimintai keterangan, atau seperti apa Pak Saud? Iya, kan kemarin itu kita nggak tahu bukti apa yang dibawa oleh yang bersangkutan waktu dia melaporkan itu. Kita nggak tahu bukti, kan kalau Anda melapor ada bukti. Bukti kalau zaman sebelumnya itu ada gitar, bawa gitarnya, gitu ya kan. Kalau ada bawa makanan, dikreatifikasi makanan, makanannya dibawa. Kalau makanannya cepat busuk, yaudah itu KPK nggak anggap, gitu ya. Jadi artinya, bukti-buktinya itu yang harus diklarifikasi nanti. Apa buktinya? Kalau buktinya, saya lihat malah yang banyak milik yang disampaikan oleh pakat telematika itu, itu jadwal-jadwal, rute-rute, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya harus dibawa. Nah, oleh sebab itu, nanti KPK akan mengklarifikasi, akan memanggil yang bersangkutan. Itu menjadi aneh kalau nggak dipanggil, tentu akan dipanggil untuk diklarifikasi. Dan nama yang Mas Leo sebutkan tadi, itu juga harus dipanggil nanti karena kelihatan kronologisnya seperti apa. Soal nebeng dan lain-lain itu kan itu soal istilah saja itu. Yang intinya bahwa ini adalah peristiwa yang disebut sebagai gratifikasi. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang kaya sang pengarup, yang bukan penyelenggara negara, tapi di saat bersamaan juga anak presiden yang masih aktif menjabat, Anda lihat ini adalah satu teladan yang baik? Atau memang ini adalah sebuah tindakan untuk mengamankan diri karena sudah keburu rame satu Republik ini, Pak Saud. Iya, ini adalah aksi-reaksi biasa ya. Dan kalau tidak ada aksi-reaksi, kemungkinan ini juga akan didiemin. Sebagaimana case yang sebelumnya, kan kemarin sudah ada case yang lainnya, yang itu juga sudah disebut-sebut, dan kemudian ada sejumlah bukti yang kemudian kalau itu perlu diklarifikasi, klarifikasi. Jadi, kedatangan yang bersangkutan lebih kepada sebenarnya memproteksi dirinya, artinya bahasa sederhananya ngeles aja sebenarnya itu. Iya kan? Jadi, supaya kelihatan gentle. Kalau gentle itu nggak begitu, yang sebelumnya kemana, kan gitu. Dan case ini kan nggak sedikit. Apalagi kalau kita bicara, yang disampaikan Ubaydi Abadrun, segala macam itu kan sudah sangat kasat, ya, ada informasi untuk dikembangkan oleh Dumas KPK sebenarnya. Jadi bukan unit gratifikasi lagi yang menangani ini. Ini sudah pengaduan masyarakat sebenarnya. Oke. Pak Sawat, di dalam pemberitaan, Pak Hala, Deputi Pencegahan Monitoring KPK, mengatakan total uang yang potensial dikembalikan adalah Rp360 juta dengan dasar kira-kira Rp90 juta untuk satu orang. Kalau itu nanti kemudian ditetapkan oleh KPK dan kemudian dibayarkan oleh Kayasang, maka kasusnya tertutup, case close, atau seperti apa? Ya, nanti kalau menurut peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 itu, sesuai dengan jumlahnya, nanti itu ada level ya, kalau dinilai Rp5 juta itu boleh direktur, kalau Rp10 juta itu boleh, yang menentukan itu seperti apa, itu deputi. Kalau ini di atas dari sekian puluh juta, ini kan pimpinan. Jadi ini tanggung jawab pimpinan. Nanti pimpinan KPK yang menentukan apakah ini maksud dalam level gratifikasi dalam pengertian harus diganti dan seterusnya. Oleh sebab itu, kembali lagi, sebagai dia pimpinan, pimpinan itu harus memandang dengan helikopter yang lebih tinggi. Jadi jangan pimpinan hanya melihat case ini saja. Dia juga melihat case-case yang lain yang sudah dilaporkan. Jadi supaya just comprehensive terkait langsung dengan satu individu gitu. Jadi jangan dipismil-pismil gitu kasusnya. Terakhir Pak Saud, kalau Anda melihat KPK sekarang berani untuk bertindak objektif, termasuk mungkin soal ganti rugi atau uang yang harus dibayarkan, karena sebagian orang mengatakan 90 juta satu orang untuk pergi pulang naik jet pribadi ke Amerika terlalu murah katanya. Bagaimana Pak Saud, berani tidak KPK? Iya, saya pikir agak sulit ya mereka. Kemarin dan 2-3 minggu kebelakang kan sudah prokon itu. Jubirnya bilang beda, yang satu bilang beda, nggak satu irama ya. Yang menurut saya, kita patut bertanda-tanya bahwa orkestrasinya nggak baik di sana. Contohnya nanti seperti yang saya sebutkan tadi, untuk jumlah yang sebesar itu aja, itu pimpinan yang menentukan, bukan deputinya. Oke lah, mungkin deputi kemarin di doorstop, sehingga muncul pembenaran-pembenaran. Dan posisi yang bersangkutan juga sulit, sedang lagi nyal apa, apa namanya itu, nyapim gitu ya. Sehingga dia harus wise di depan publik, mau nggak mau seperti itu. Jadi oleh sebab itu, sebaiknya kita, kita apa namanya, lakukan aja pendalaman lebih lanjut ke sini. Baik. Kita tunggu sama-sama, dan kita dorong KPK untuk berani menyatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Terima kasih mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Saud. Pagi. Bung Indah pertanyaannya adalah begini, kalau memang ini adalah satu keteladanan itu sangat baik, bagaimana kemudian pejabat atau orang, atau keluarga yang diduga menerima gratifikasi, proaktif melaporkan ini. Tapi pertanyaannya kan, pertanyaan besarnya, apakah KPK bisa dengan objektif menilai, menyatakan duduk perkara masalah ini, karena Keesang Panggarap adalah anak dari Presiden yang masih aktif menjabat saat ini. Jadi mungkin di forum ini, kita langsung saja menyebutkan Bang, bahwa apakah KPK bisa atau tidak, bukan soal bisa atau tidak. Apakah KPK mau atau tidak, dan apakah KPK sekarang ini berani atau tidak. Karena pernah disampaikan ya, yang dulu pernah kita ingat, keberanian untuk kebenaran inilah yang dibutuhkan, KPK saat ini. Nah, kalau kita lihat Bang, tadi disebutkan bahwa, apakah ini menjadi teladan atau tidak. Dalam konteks perjalanan Agustus, tepatnya kalau tidak salah adalah, 18 Agustus ya, 18 Agustus terbangnya, dan 11 September kemarin ya, itu menyampaikan masih renang 30 hari. Dalam konteks perjalanan ke Amerika 18 Agustus, yang dia sebut nebeng, seseorang inisial Y, yang disampaikan oleh KPK inisial Y, itu patut kita apresiasi, dan bisa saja disebut menjadi teladan. Kenapa? Karena harus ditiru oleh yang lainnya, kalau memang ada dugaan gratifikasi. Tetapi jangan lupa, dalam konteks ini tadi, Pak Saud juga mengingatkan lagi, ada perjalanan-perjalanan lain, yang bahkan, menurut pakar telematika, dan sudah membukanya ke publik ya, melalui media juga, itu sudah ada 4 kali perjalanan loh. Ada 4 kali perjalanan. Yang tentu saja, 3 perjalanan lainnya, yang satu ini kan, yang sudah dia sampaikan klarifikasi, 3 lainnya ini, itu sudah lewat 30 hari. Ini maksudnya bukan perjalanan yang sama, dengan ke Amerika Serikat ini? Bukan ya? Kalau menurut pakar telematika, ini kan perbincangan di publik, dan disampaikan bahkan ada yang melaporkan. 3 perjalanan lainnya ini, ada juga yang ke Amerika, ada juga yang ke Jepang. Ya maksudnya perjalanan terpisah, atau dalam rangkaian yang sama, dengan ke San Francisco ini? 4 kali perjalanan itu, 2 kali dilakukan di 2023, 2 kali di 2024. Nah konteks perjalanan yang 18 Agustus, sudah diklarifikasi, dan patut jadi peladan serta kita apresiasi. Tapi makanya kita bilang, KPK harus menuntaskan ini semua. Kenapa? Karena ada perbincangan lain, yang 3 perjalanan lain itu bagaimana statusnya? Apakah itu masuk gratifikasi? Tidak. Kalau masuk gratifikasi, dan tidak dilaporkan dalam 30 hari, apakah ditemukan unsur pidananya? Nah inilah yang harus dituntaskan. Dan informasi yang, karena ini sudah terbuka ke publik, oleh pakar telematikanya, KPK harus memanggil. KPK harus memanggil itu. Sambil juga nanti kita tunggu, KPK memanggil inisial Y tersebut. Yang disebut-sebut pemilik pesawat. Karena disebutkan 4 kali perjalanan ini, pesawatnya sama Bang. Pesawatnya adalah, Oh pesawatnya itu juga? Iya. G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Kata pakar telematika. Kata pakar telematika. Dan kemudian yang tadi disebutkan, ada video yang beredar, disitu ada seorang bercalanan pendek. Apakah itu yang dimaksud Y? Nah ini kan publik harus menjawab. Harus mendapatkan jawabannya. Harus mendapatkan jawabannya. Sehingga, ini bukan hanya kepada memuaskan pertanyaan publik, tapi juga membersihkan, dugaan-dugaan itu kepada figur KS Sang. Dan kemudian keluarganya. Supaya ini clear. KPK harus menuntaskan. Ini wajib. KPK harus menuntaskan ini. Pertanyaannya adalah wajib dan harus. Masalahnya berani atau tidak? Nah itu yang kita tagih kepada KPK. Karena kan sekian pengalaman sebelumnya, memperlihatkan bahwa hati-hati loh, dengan kekuatan yang mungkin juga ikut mengendalikan, atau ikut mempengaruhi KPK. Kita harus jadadah lalu. Dan tetap lah bersama kami. Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah. Download aplikasi Media Indonesia di Android, atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com, atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018, atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Pemisah, masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Indra, kita mau juga mendengarkan pendapat dari Pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Jakarta Timur. Ada Pak Yusuf. Pak Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lelo. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Yusuf. Selamat pagi, Pak Yusuf. Media profesional. Salud kagum. Semoga media-media lain bisa menjual dengan perutih. Yang pertama saya kira terkait dengan Kaisang ini, ini sudah jelas ya. Ini gratifikasi. Kenapa? Karena kalau Kaisang sendiri, ya saya tidak tahu siapa itu Kaisang. Tapi persoalannya, dia kan anaknya Jokowi, yang kebetulan Presiden. Tentu ini tidak boleh. Itu tadi sudah saya tidak perulangi, Pak Saud sudah sampaikan. Saya kira ini sudah jelas. Nah, pertanyaannya kemudian, berani nggak KPK? Berani nggak KPK? Nah, saya berharap KPK meninggalkan sebuah legasi, bahwa dia punya komitmen untuk memberantak korupsi. Ya. Nah, dia harus mau, tadi kan kalau persoalannya mau, dia harus mau, dan kemudian dia coba angkat kembali nyalinya, sehingga dia berani untuk kemudian memproses saudara si Kaisang ini. Nah, persoalan kemudian ada yang mengatakan ini keteladanan. Saya kira bukan teladan. Karena sudah rame publik. Republik ini sudah berapa lama rame? Seandainya, dia memang ketika dia pulang, baru dia melapor, saya kira itu betul. Perlu kita kagum, kita teladani. Tapi ini kan sudah rame. Bahkan mungkin sudah dapatan dari sana, baru dia berangkat. Saya kira itu kembali. Memang, apa namanya, kita berharap sebetulnya, kalau saya, ini hanya satu, KPK harus mau, dan kemudian dia memberanikan diri untuk memproses ini. Atau ini kan, misalnya kalau ini terbukti bersalahkan, ini kan bukan KPK ini nanti yang akan memponi nanti berikutnya. Jadi KPK sudah setakut. Tunjukkan. Jangan takut. Tengah limu sekarang, dan tinggalkan sebuah legasi yang, apa namanya, yang bisa menjadi teladan buat KPK berikutnya. Terima kasih. Selamat buat Metro TV. Baik, terima kasih Pak Yusuf di Jakarta Timur untuk pendapatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yusuf ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Soekarwan. Silahkan Pak pendapatan apa? Begini Bang, Pertama, apapun asanya Kaesang yang nebeng teman, nebeng siapa, saya tidak setuju. Karena bagaimana pun, tidak bisa dilepaskan dari dia seorang anak presiden, anak penguasa, anak pejabat, waktu tidak terlalu lama, kalau sekarang Kaesang berinisiatif baik hati, mendatangi KPK dengan inisiator sendiri, biar terkesan gentle, biar terkesan satria, ini sudah terlambat. Sudah telat. KPK harus berani, apapun alasannya Kaesang nebeng teman, itu mungkin dalam kurun waktu sekian lama ini, Kaesang sudah membuat skenario, eh, kamu teman saya, nanti saya kasih sekian kamu, nanti nanti ditanya gini-gini, akan kan saya nebeng kamu, nebeng kamu, nebeng kamu, membuat skenario kebunyian rupa, sehingga nanti KPK itu kayaknya mau dipelukoto lagi, ini KPK harus tegas, harus tegas, harus tegas ditindak di Kaesang ini. Baik, KPK harus berani tegas. iya, ini Kaesang kan membuat skenario, skenario pura-pura, mesti sudah ngajak teman-temannya, kamu nanti jawab gini, jawab gini, saya tak ngaku nebeng kamu, nebeng kamu, yang penting kan, wani piro, wani piro-nya itu, sekarang pergelangan Amerika ke, itu dugaan loh, Pak Soekarwan, ini kan dugaan loh Pak, masih harus dibuktikan kan, jangan-jangan tidak ada skenario-nya Pak, jangan-jangan semuanya nanti memang, jelas terang-benderang apa adanya begitu, kan bisa Pak Soekarwan. Ya memang, kalau memang jelas apa adanya, ya Alhamdulillah, tapi setidak-setidaknya kan, kurang juga tak bersalah, dan hipotesis itu kan, dugaan sementara, sebelum ada kesimpulan itu namanya hipotesa, dugaan sementara, harus ada dugaan sementara, jangan-jangan, 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 itu harus KPK, jangan terus takut sama Jokowi kok. Oke, baik, terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Soekarwan, ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lio, selamat pagi Mas Indra. Salam sehat-salam. Selamat pagi Pak. Salam sehat. Bagaimana Pak John, ini sehat tidak nih Pak? Bagaimana perilaku keteladanan, melawan gratifikasi? Silahkan pendapat Anda Pak. Saya ini agak ketawa juga nih, Woleho. Kenapa? yang diberikan, kunjuk nyali, Kaisang melawan kerajaan saya. Jadi sebenarnya Kaisang ini, bukan dia punya nyali, sebenarnya dia yang menguji nyali-nyalinya KPK sebenarnya. Malah sebaliknya begitu ya? Kalau Kaisang itu dia punya nyali, kenapa dia nyali 4 kali, dia balik ke Amerika, ke Jepang, dia pakai pesawat apa-apa? Sebenarnya, sebenarnya kunjuk nyali-nyalinya KPK, yang lagi nih, Bung Lio, di KPK itu, dengan sibuknya ini, masalah Kaisang memakai pesawat apa-apa ini, perpijat ini, ada 3, di KPK itu. Ada yang si Gufron, itu Alek Marwata, Ketua Kapal, itu berbeda, dia punya apa. Kalau si Mas Gufron itu, yang kena dikori etik itu, yang dikasi sanksi berat itu, dia bilang tidak ada kartifikasi. Kalau Alek Marwata lain lagi. Ketua KPK lain lagi. Ini tambah lagi nih yang kemarin ini, yang apa nih, yang bagian penjagaan ini siapa? Deputi ya? Lain lagi. Deputi ya. Jadi begini, Bung Lio, Mas Indra. Saya kasihan dengan Bapak Presiden Jokowi. Di ujung, di ujung-ujung, apa dia, kekuasaan dia, ada anak dia bertemu masalah. Dua-dua anaknya, yang sekarang lagi viral. ada lagi di masalah di Facebook. Tambah lagi yang ini, kasihan saya sama Bapak Jokowi. Jadi ini sebenarnya, ya, yang betul-betul lah. Ini sebenarnya dia nge-nyali apa? KPK. Bukan dia punya nyali, bukan dia, bukan nyala siapa. Kalau siapa dah pasti dia punya nyali. Karena dia anak Presiden Nafis. Si Kaisang. Cuma, kalau ada dibilang gentleman, itu saya agak rala sih gitu. Gentleman-nya di mana? Ya, tanggal 17, sekarang 17. Kemarin 17. Kalau kita hitung harinya dah habis, 30 hari itu. Kalau kita hitung hari kerjanya. Kemarin yang tiga kalinya, kemana? Pak John, kan kita bisa apresiasi lah Pak, walaupun mungkin setelah ramai begitu, baru hadir ke KPK. Tapi kan minimal, seorang Kaisang, mau hadir Pak ke KPK. Kan ada sekian pejabat lain yang, tidak mau Pak, sama sekali menunjukkan itikat baik. Kan kita bisa apresiasi lah Pak John. Bagaimana Pak? Kalau pejabat lain, saya rasa banyak juga, bagaimana jadi tersangka. Contoh, kemarin kayak, di Sumatera Barat itu, Ketua DPD menjadi tersangka. Itu yang masalahnya. Tapi yang sedaksatnya kan tidak ada, terasa. Yang bisa nak hadir pesawatnya 8 miliar itu, kan belum ada, pejabat kita lagi gitu. Kalau kayak Ketua KPK kemarin itu, dia cuma naik helikopter aja di Palembang, itu tidak begitu apa. Itu emergensi mungkin ya, sifatnya. Itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak John Veto, di Batam, Kepulauan Riau, untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Tiga penelepon, Bung Indra, mengatakan, tidak percaya, bahwa ini adalah keteladanan. Iya, ada benang merahnya itu semua. Melalui gratifikasi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang, kita tidak bisa apresiasi, seorang Kaisang yang, proaktif datang ke KPK, tahan dulu, karena kita ternyata harus jeda, dan pemisah tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih. Terima kasih yang masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bung Indra, kalau kita mendengar aspirasi masyarakat, yang diwakili tiga pemirsa tadi ya, apa yang kita bisa harapkan dilakukan KPK, karena ini bola sudah di KPK nih, untuk kemudian membuat masalah, dugaan gratifikasi ini jadi terang-bener. Ya, KPK memang harus menuntaskan soal gratifikasi ini, dugaan gratifikasi ini. Kaisang sudah ada di tiket baik, datang tanpa ada surat undangan, tapi langsung datang mengklarifikasi. Dalam konteks ini, sikap editorial adalah kita mengapresiasi. Walaupun tadi kita sudah bahas, bahwa panggil juga pakar telematika, yang sudah di publik menyampaikan, secara terbuka melalui media, ada perjalanan-perjalanan lain, dan itu sudah pasti lewat 30 harinya, sudah lewat. Apakah ada pidananya di situ? Dan satu lagi, Bung Lio, jangan lupa juga dalam konteks ini, dalam kasus ini, tanda kutip kasus ini ya, itu sudah ada juga laporan dari masyarakat, dalam hal ini adalah Maki, melalui Boyamin Simon ya, laporannya itu disertai lampiran, ada surat perjanjian kerjasama, atau MOU, antara Pemkot Solo, dengan salah satu marketplace, disitu disebutkan sih dalam laporannya, di tanda tangannya oleh kakak Kaisang Gibran, saat itu sebagai wali kota Solo. Nah, kalau kemudian memang marketplace itu adalah, yang berinisial Y tadi, ada kaitannya, konflik kepentingannya ada nggak? Ditemukan tidak. Apakah ada soal gratifikasinya ada tidak? Nah, itu yang harus ditelusuri. Makanya ini, ini tidak berdiri sendiri, hanya soal Kaisang kemarin tentang KPK, tapi laporan sudah ada, dan masyarakat masuk ke KPK, ini harus juga ada di follow up. Kemudian, pakar telematika yang di publik, sudah menyampaikan seperti itu, harus diklarifikasi. Karena nanti hasilnya, misalnya toh itu pun clear, resmi hasilnya clear, bahwa tidak ada masalah. Kaisang perjalanan kemarin itu, nebengnya kemarin itu bukan gratifikasi, misalnya begitu. Ataupun kalau gratifikasi sudah dikembalikan, dilaporkan, dan lain sebagainya. Itu yang dibuat clear, supaya itu juga tidak menyandrat. Dari Presiden Jokowi, sebagai ayah Kaisang, kemudian kakak Kaisang Gibran, yang sekarang adalah Wapres terpilih, dan juga kakak Iparin, dan lain sebagainya. Sehingga clear, seperti kata Pak John Veto tadi, yang kasihan, Presiden Jokowi ini sekarang namanya, tersandra gara-gara, terseret-seret gara-gara anaknya ini. Kalau sebagian orang, ada yang mengatakan, ini memang orang-orang yang tidak suka aja, karena mungkin, di perhelatan pemilu kemarin, kalah begitu kan, akhirnya kemudian mengejar-ngejar, banyak kok pejabat negara lain, yang menggunakan private jet juga, kata mereka begitu. Itu bagaimana, Bung Indra? Kalau disebutkan, apa namanya, gara-gara orang tidak suka karena kalah, gitu kan ya, kok yang kalah jumlannya banyak sekali, jadi mempertanyakan lagi nanti, soal kalah menang. Kelihatannya bukan karena itu, alasannya. Dan kita bisa percaya tidak, bahwa KPK, berani untuk menuntaskan, dengan terang-benerang, atau jangan-jangan seperti juga banyak orang, akhirnya pasti langsung aman ini, bagaimana? Jawabannya ya harapan, kalau soal berani atau tidak, karena berani ini kan, KPK ini kan dia, ada beberapa orang di sana, tadi disebutkan sudah berbeda, antara ketuanya, komisionernya, kemudian juga jurubicaranya berbeda. Tapi kita percaya ya, KPK. Kita harus percaya dan berharap, berani, supaya itu tadi juga tidak menyandra, Kaisang dan juga keluarganya, termasuk ada Presiden Jokowi, sebagai Kaisang di situ. Kita tunggu keberanian KPK selanjutnya, Bung Indra Maulanan, terima kasih sudah ada di tempat ini, selamat pagi. Terima kasih, Bung Lio, selamat pagi. Pemirsa, sepatutnya KPK menginformasikan ke publik, hasil penelusuran, jika terbukti bukan gratifikasi, maka penjelasan KPK, akan menyingkirkan kecurigaan di publik. Tapi, kalau benar gratifikasi, pelaporan Kaisang ke KPK, meluruhkan jerat pidana suap. Apapun hasil penelusuran KPK, Kaisang memetik, sekaligus memberikan pelajaran berharga, tentang gaya hidup mewah keluarga pejabat, pamer kekayaan, menyakiti hati rakyat, yang tengah terkepung, tekanan biaya hidup. Saya, Leonard Samosio, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini, terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.